Sidang perkara kasus korupsi dada hibah Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur, Terdakwa Nurholis, Ketua KPU Tanjung Cabung Timur, mengatakan keberatan atas keterangan saksi dari lima orang sekretaris kecamatan. Perkara kasus korupsi dada hibah Bilkada 2020 Tanjung Cabung Timur memasuki babak baru dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur, Nurholis, serta tiga pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penanda tanganan surat perintah pembayaran. Lima orang saksi dari sekretaris kecamatan yang dihadirkan jaksa, dalam persidangan tersebut hanya hadir empat orang saksi saja, di mana dalam keterangan saksi, Ahmad Indra Budi, Sekretaris Kecamatan Bendahara Ulu, terkait perjalanan dinas KPU Tanjung Cabung Timur selama Bilkada 2020, mengatakan hanya satu orang dari pihak KPU yang datang di lokasi. Namun keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa Nurholis, dirinya menjelaskan bahwa dirinya hadir di lokasi tersebut, akan tetapi saksi berdali tidak tahu akan hal itu. KPU ini kan komisioner ini bergerak dalam arti secara tugasnya itu kan secara kolektif-koleksian. Nah tapi di situ kami mau men-clearkan tadi di persidangan, nah maksudnya apa ini? Karena di situ pertanyaannya itu secara individu. Apakah saudara tersangka Nurholis itu turun selama Bilkada 2020? Selama Bilkada, nah dia menjawab saudara Nurholis tidak pernah turun. Nah makanya tadi dalam persidangan itu kita mau men-clearkan, ini maksudnya menurut dia apakah tidak turun ataukah dia tidak tahu. Karena kan pertanyaannya, karena kan pertanyaan juga dari BAP kan individu. Nah makanya kita kan sebagai penasehat hukum Puan Berkolis, kita ingin nanyakan secara individu. Dia juga sesuai dengan pertanyaan yang dalam BAP dijawaban. Nah ternyata jawaban dia, dia bilang ya saya tidak tahu. Nah makanya tadi menurut kami itu sudah clear.